Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Yafiwahan Menemukan nama saya asal bencana DIN 0501-19229 Dari Universitas Islam Negeri Sifat Rautata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha taning Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah ekonomi pertanian Reset pengampu yaitu Bapak Muhammad Patrik Langsung saja, mohon disimpa videonya ya guys Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha taning Nah, sebelumnya, apa sih usaha taning itu? Nah, jadi, usaha taning adalah Film yang belajar tentang Cara petani mengelola input Atau faktor-faktor produksi Contohnya seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, Benih, dan pesticida Dengan cara efektif, efisien, dan kontinu Untuk menghasilkan produksi yang tinggi Sehingga pendapatan usaha taningnya meningkat Kemudian ada manajemen usaha tani Nah, manajemen usaha tani menurut Hernanto Pada tahun 1989 Manajemen tani ini merupakan Kemampuan petani dalam menentukan Mengorganisasikan Dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi yang dikuasainya Sebaik-baiknya Dan mampu memberikan produksi pertanian Sebagaimana yang diharapkan Kemudian, manajemen usaha tani juga merupakan Penggunaan secara efisien terhadap sumber-sumber yang terdapat Dalam keadaan terbatas Meliputi lahan, tenaga kerja, dan modal Kemudian, tujuan akhir pengembangan manajemen usaha tani ini Yaitu Untuk meningkatkan tarif hidup yang lebih tinggi Nah, kemudian Tujuan manajemen usaha tani Nah, tujuan manajemen usaha tani pada khususnya adalah Untuk menjalankan perusahaan sedemikian upah Sehingga dari perusahaan itu diperoleh pendapatan yang semaksimal-maksimalnya Secara terus-menerus dengan memakai sumber daya-sumber daya dan dana yang terbatas Secara efektif dan efisien Nah, selanjutnya fungsi manajemen usaha tani Fungsi manajemen usaha tani ini Ada perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan Nah, fungsi manajemen usaha tani ini yang pertama yaitu ada perencanaan Jadi, perencanaan usaha tani ini disusun berdasarkan pengalaman dan evaluasi Faktor-faktor yang menentukan seperti Jumlah uang yang tersedia Konsumsi atau komersial Jumlah tenaga kerja yang tersedia Dan tanah dan iklim Nah, kemudian Fungsi manajemen usaha tani yang kedua ada pelaksanaan Jadi, pelaksanaan petani sebagai manajer dalam usaha taninya Yaitu untuk mengimpin pelaksanaan kegiatan usaha taninya Dibantu oleh keluarga dan tenaga kerja dari keluarga Sebagian seorang manajer menggerakkan tenaga kerja untuk mempelancar proses produksinya Sekaligus mencatatnya sebagai pelaksanaan kegiatan usaha taninya Selanjutnya, musim manajemen usaha tani yang ketiga ada pengawasan Nah, jadi Pengawasan ini diperlukan dalam melihat Apakah dari rencana yang telah dilaksanakan tersebut Dapat memenuhi sasaran-sasaran yang telah dibuat atau belum Lalu, apakah terjadi penyimpangan Mengapa terjadi penyimpangan tersebut Dan Apakah ada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol dalam proses produksi tersebut Nah, materi selanjutnya yaitu Hubungan antara faktor produksi dan produksi Sebelumnya, apa sih produksi itu? Jadi, produksi adalah Kegiatan menghasilkan barang atau jasa Yang biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan Atau mempaat suatu barang dan jasa Yang nantinya, barang dan jasa tersebut akan diperjual belikan Untuk dikonsumsi oleh masyarakat Selanjutnya, pengertian faktor produksi Jadi, faktor produksi adalah Semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan Dalam teori ekonomi modern Sebagaimana menurut Adam Swiss Faktor produksi adalah Terdiri dari empat komponen Yaitu Tenaga kerja Tanah Dan sumber daya alam dan modal Nah, jadi dari kurva tersebut Dijelaskan bahwa Kurva produk total menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan produksi Bahwa semakin meningkat penggunaan faktor produksi Maka akan meningkatkan produksi Pada suatu tipik penggunaan faktor produksi sebesar XM Justru akan menurunkan produksi Misalnya, penggunaan faktor produksi pupuk pada jumlah tertentu Akan mengakibatkan produksi maksimum Dan apabila penggunaan pupuk ditambah Justru akan mengurangi produksi Nah, jadi Hari ini secara rasional Dapat diperlukan 5 asal Penggunaan pupuk yang terlalu banyak Justru membuat tanaman mati Dan terjadinya penurunan produksi Nah, kemudian materi selanjutnya Ada perhitungan biaya usaha tani Nah, biaya usaha tani ini Dikitung berdasarkan jumlah nilai uang yang benar-benar dikeluarkan Oleh petani untuk membiayai kegiatan usaha tani Yang meliputi biaya sarana produksi Biaya tenaga kerja Dan biaya lain Nah, dalam biaya usaha tani ini ada namanya biaya tetap Jadi, biaya tetap adalah Biaya yang besarnya tidak ditentukan oleh besarnya polume usaha tani Jadi, sepatnya konstan Untuk periode waktu tertentu Contohnya seperti biaya sewa lahan Biaya penyusutan Biaya traktor Biaya pajak Dan biaya gaji manajer Nah, selanjutnya Ada juga namanya biaya variabel Jadi, biaya variabel ini adalah Biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi Nah, biaya variabel ini bersifat variatif Sesuai komodisi perusahaan Contoh variabel kos Yaitu biasanya bahan baku Contoh lain dari biaya variabel ini yaitu Seperti biaya benih, biaya pesticida, biaya pupuk, biaya upat tenaga kerja Jadi, pupuk untuk tenaga kerja ini yaitu orang yang mengelola tanah tanaman pengairan penyulaman penyiaman menghubungkan penyemprotan panen dan angkut panen kemudian ada juga biaya produksi nah jadi dia produksi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh petani selama satu musim tanaman yang dinyatakan dalam suatu rupiah per hektare atau per musim tanaman nah perhitungan biaya usaha tani yang terakhir yaitu ada keuntungan usaha tani nah jadi keuntungan usaha tani ini adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya keuntungan atau pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total biaya disebut juga dengan pendapatan adalah hasil dari usaha tani yaitu hasil kotor dengan produksi yang dinilai dengan uang kemudian dikurangi dengan biaya produksi dan penasaran sehingga diperoleh pendapatan bersih usaha tani nah pada materi ini saya mengambil studi kasus yaitu analisis biaya dan pendapatan usaha tani padi di Kabupaten Karanganyar dari analisis penelitian menjelaskan bahwa rata-rata penerimaan usaha tani padi di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp14.429.000 sekian per hektare dan pertahunnya dan biaya usaha tani sebesar Rp7.142.000 sekian per hektare dan pertahunnya sedangkan yang diperoleh pada rata-rata pendapatan usaha tani sebesar Rp7.286.000 per hektare dan pertahunnya tani padi sebesar Rp2,02 menunjukkan bahwa usaha tani padi di Kabupaten Karanganyar ini layak untuk diusahakan nah sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wabilai topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh